Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah program sederhana, program Java. Program sederhana biasanya di pertemuan pertama itu adalah membuat program Hello World. Langkah pertama siapkan text editor teman-teman. Di sini saya menggunakan notepad, teman-teman bisa menggunakan notepad++, Visual Studio Code, dan text editor yang lain. Setelah itu silahkan teman-teman ketikan kode program seperti berikut. Kelas Hello World misalnya, Hello World. Hello World adalah sebuah nama kelas, di mana nanti nama file kita itu juga harus sama. Jadi ketika nama kelasnya Hello World, nama filenya juga harus Hello World. Kemudian public static, java case sensitive, artinya membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi ketika saya menggunakan huruf besar, teman-teman juga harus mengikuti dengan menggunakan huruf besar. Kemudian public static void mine, string args, artinya saya membuat sebuah method mine, dengan tipenya adalah public, kemudian system.out.println, println. Misalnya, Hello Dunia. Ini adalah string, saya menggunakan tanda double kutip, Hello Dunia. Statementnya menggunakan titik, koma. Kemudian di sini saya menggunakan komentar, misalnya untuk cetak ke layar. Kemudian kurung buka, kurawal ada tiga, ya maaf ada dua, berarti kurung kurawal tutupnya juga harus ada dua. Jadi di sini saya membuat sebuah kelas dengan nama Hello World. Kemudian ada method mine-nya, bertipe public. Kemudian system.out.println ini untuk mencetak ke layar. Jadi nanti ketika program Anda benar, itu nanti akan tercetak Hello Dunia. Hello Dunia, saya buat menggunakan double kutip atau tanda kutip. Artinya apa? Artinya Hello Dunia adalah tipenya string. Oke, setelah itu teman-teman simpan. File save as, misalnya saya simpan di E. Kemudian misalnya java. Kemudian di dalam folder java, misalnya saya bikin folder baru lagi dengan nama latihan1. Kemudian nama file atau file name itu harus sama dengan nama kelas. Nama kelas saya adalah Hello World dengan H besar dan W besar. Ya, maka di sini pun harus sama. Hello, double L, W besar, Word. Extension-nya adalah .java. Ingat teman-teman, .extension-nya adalah .java. Extension-nya adalah .java. Kemudian perlu diperhatikan, save as type-nya adalah all file. Jadi bukan txt, all file. Saya ulangi. File name-nya harus sama dengan file nama kelas, yaitu Hello World. Kemudian jangan lupa extension-nya adalah .java. Kemudian save as type-nya adalah all file. Kalau sudah silahkan di save. Kemudian kita lihat di E, di pribadi. E, maaf, di E. Saya ulangi, di E. Kemudian di folder java yang tadi kita buat. Ada folder latihan1. Kemudian ada satu buah file dengan nama Hello World.java. Kita lihat kembali ke proses interrupt di java. Yaitu pertama kali kita akan membuat source code .java. Sehingga extension-nya adalah .java. Sebagai contoh di sini myprogram.java. Kalau di tadi, di file yang tadi saya buat, extension-nya adalah .java, nama filenya adalah hello world.java. Kemudian kita akan melakukan java compiler, java C. Kita menggunakan compilernya menggunakan yang namanya cmd. Silahkan teman-teman buka cmd, command from. Kemudian dari cmd nanti, akan muncul satu buah file baru dengan nama myprogram.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java. Munculnya kapan? Munculnya pada saat setelah kita eksklusi dengan menggunakan cmd. Mari teman-teman kita eksklusi. Kita compile. Kita berpindah ke E, ke directory E dengan cara E.2. Di E kita akan masuk ke folder java. Berarti change directory java, cd java. Jadi teman-teman kalau misalnya nyimpen filenya di D, ya berarti D.2. Nyimpen filenya di directory F, ya berarti F.2 dan seterusnya. Kemudian di folder java, itu ada folder latihan 1, berarti cd latihan 1. Kemudian kita akan eksklusi file javanya dengan menggunakan perintah java. Informasi java compiler, nama filenya adalah hello world.java. Ingat, case sensitive, berarti akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Setelah itu kita enter. Ketika tidak terjadi pesan kesalahan, berarti program saya sudah bebas error. Kita akan cek apakah di folder latihan 1 tadi akan muncul file .class. Betul? Jadi di sini ada dua file. Yang pertama adalah .java dan yang kedua adalah .class. .class ini akan muncul otomatis pada saat kapan. Yaitu pada saat setelah kita lakukan yang namanya tahap compiler. Setelah itu, nanti akan kita... Tahap selanjutnya adalah java launcher. Kita akan mencoba java launcher. Nah, kalau hasilnya benar, maka akan muncul outputnya di sini. Dalam bahasa program, yaitu 0 dan... Eh, maaf. Dalam bahasa komputer, yaitu 0 dan 1. Kita eksklusi. Berarti kita ada di tahap java launcher. Dengan mengetikan perintah java. Hello world. Tidak perlu pakai extension.java. Kemudian teman-teman enter. Maka hasilnya adalah halo dunia. Halo dunia itu yang mana? Halo dunia ini adalah yang di sini. Outputnya adalah halo dunia. Kemudian ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ini, double slash, ini adalah untuk komentar. Komentar satu baris. Jadi fungsi dari slash-slash adalah untuk komentar. Fungsi komentar ini biasanya untuk dokumentasi program. Jadi teman-teman, misalnya setiap baris akan didokumentasikan. Fungsi masing-masing baris itu biasanya menggunakan yang namanya komentar. Baik, sampai di sini. Saya rasa cukup untuk materi praktek sederhana penggunaan program java. Jadi perlu diingat teman-teman, yang pertama adalah java termasuk bahasa pemrograman yang case-sensitive. Artinya membedakan huruf besar dan huruf kecil. Yang kedua, ini teman-teman yang sering salah atau error adalah penggunaan kurung-kurawal atau kurung yang lain. Jadi ketika saya menggunakan dua kurung kurawal buka, saya harus menggunakan dua kurung kurawal tutup. Saya menggunakan kurung biasa buka, harus diakhiri dengan kurung biasa tutup. Setiap akhir statement java, kecuali fungsi yang ada di sini, itu selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Terakhir, selalu gunakan yang namanya komentar untuk membantu dokumentasi program teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Salam semangat, salam sehat dari saya. Terima kasih. Terima kasih.